Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa PAL TV dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama kami di program Jaksa Menyapa Tentunya sebuah program dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Berkolaborasi dengan PAL TV memang punya kita Ini upaya untuk mendekatkan diri Kejaksaan kepada masyarakat dan juga Lebih mengenal lagi, lebih melek hukum lagi Buat masyarakat Sumatera Selatan Pada umumnya tentunya Dan hari ini spesial kita Bersama dengan teman-teman dari Kejari Banyu Asin Dan bersama dengan saya HGK Inde Dan saya Sefer Remanda yang akan menemani Pemirsa PAL TV tentunya Di Jaksa Menyapa yang terus hadir Memberikan informasi dan juga Mengedukasi untuk masyarakat Dan hari ini Pemirsa Tema kita capaian kinerja Kejaksaan Negeri Banyu Asin Dalam mewujudkan keadilan Nah ini luar biasa sekali Dan sudah hadir di Studio 2PAL TV tentunya Kepala Kejaksaan Negeri Banyu Asin Bapak Agus Widodo SHMH Salam sehat Bapak Selamat pagi Mbak Selamat sehat juga Mbak Asih Mbak Asih sama Mas Agai ya Iya betul sekali Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah sehat-sehat aja Alhamdulillah Perjalanan dari Banyu Asin kesini aman Pak ya? Aman Alhamdulillah gak mancet Cuma tadi kita pagi-pagi dari Banyu Asin Menghindari di Sukajardi kan sering terjadi kemacetan Alhamdulillah sedih lancar tadi Seber sarapan dulu Di depan lebaran dulu tadi Terima kasih Pak sudah hadir di Studio 2PAL TV Jadi tentunya kita akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa memang di Kops Adiaksa Kejaksaan Negeri Banyu Asin tentunya ini sangat-sangat membuka untuk masyarakat Lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Bahwa ini memang di Banyu Asin ini kan Karena stigmanya Pak masih takut Pak Dengan kejaksaan Ini pasti takut ditangkep Takut apa gitu ya Pak ya Namun dengan hadirnya kejaksamanya Pak Dan juga kehadiran langsung Bapak kejari Banyu Asin Khusus untuk masyarakat Banyu Asin Betul Ini jadi jangan takut-takut lagi Apalagi banyak program-program khusus yang akan kita bahas Lebih mendekatkan diri Dan juga lebih membantu untuk masyarakat Betul, setuju sekali Namun sebelum kita masuk ke tema dan juga program-program dari Kajari Banyu Asin Kita penasaran Ada Bapak Tama mengatakan Tak kenal maka tak sayang Pak Jadi kita harus kenalan dulu nih Pak Agus Widodo Orang nomor 1 di Kajari Banyu Asin Pemirsa pengen tahu juga nih profil Bapak Kira-kira mengawali karirnya dari kapan Lalu mungkin bisa di spill-spill sedikit Perjalanannya Pak udah kemana aja Biasanya kalau kejaksaan ini pasti udah pindah-pindah keliling-keliling ya Nah pengalaman-pengalaman ini yang mahal dan sangat berharga Yang mungkin Pak Mirsa juga pengen tahu Silahkan Pak Agus Makasih Mas Agai ya Sama Mbak Asya ya Jadi Alhamdulillah Saya diberdugas di Kajari Banyu Asin Sejak Agustus atau September 2022 Jadi kalau sekarang udah dihitung bulan Februari ini udah setahun 6 bulan Alhamdulillah Nah jadi Saya sebelum bertugas di Kajari Banyu Asin Saya bertugas sebagai Kajari di Kabupaten Lamando, Kalimantan Tengah Di sana 2 tahun 2 bulan Nah sebelumnya juga saya udah Berdugas di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Di Palangkaraya Terus di Kejaksaan Agung juga Ada selama 7 tahun Pernah juga berdugas di Kalimantan Timur Pernah tugas di Banten Sumatera Barat Di Lampung Kota Kelahiran saya Nah itu benar Alhamdulillah Sekarang dipercaya Pimpinan untuk Mengembangkan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Di Kabupaten Banyu Asin Di Bangkaraya Balai Wow Aslinya Lampung Pak ya Ya Ujauh Kusuma Ujauh Kusuma Nah sebenarnya kalau Pindah-pindah Ke Kalimantan Atau Ke Sumatera lagi Kira-kira ada kendala Budaya enggak Kira-kira Pak Di situ Pak Kendala Cirikas Masing-masing Daerah itu sama Mas Sama Tapi kan kita Melalui pendekatan Pendekatan Kejaksaan Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Banyu Asin Pendekatannya Bukan hanya pendekatan lewat jalur perkantoran Kita juga pendekatan Lewat pendekatan agama Nah dari situ Kita sering diterima oleh masyarakat Karena kita datang ke situ Lewat pendekatan agama itu Kita tidak membawa pangkat Tidak membawa harta Kita hanya Bersiratur rahmi kepada masyarakat Alhamdulillah diterima Di situ Di mana tempat kami bertugas Kami terapkan Jadi tidak ada culture shocknya ya Pak ya Apalagi saya itu kan Setiap Subuh itu kan pasti di majid Seperti yang di Sampai kesempatan Pak Kajati Setiap subuh yang menciptkan Kita tidak langsung pulang Salah-salah subuh Kita bersosiasi dengan masyarakat Kita mau berol Benar kata Pak Kajati itu Memang program Pak Kajati Memang sudah kami terapkan Selama ini Dimanapun kami bertugas Gitu Mbak Baik ini luar biasa sekali Nah kalau boleh tahu Pak Dulu memang Cita-citanya Sudah jadi jaksa ya Pak Enggak Mbak Enggak Mbak Lucu Saya ini dari STM Bangunan Oke Saya STM Bangunan Cita-cita saya sebagai Alih Bangunan Alih Bangunan Tapi Karena saya dulu Hobi Tennis Hobi Tennis Dulu ya Kalau sekarang Main Tennis sudah kurang Dulu Hobi Tennis Terus bahkan Ngelatih-ngelatih Tennis Nah suatu saat Saya bermain dengan Pejabat-pejabat Pejabat-pejabat Kejaksaan Di Kejaksaan Negeri Metro Lampung ya Nah terus Seinggak cerita Saya ditawarnya Masuk di Kejaksaan Cuman pakai STM Gak bisa Bisa nya pakai SMP Oke Nah seinggak cerita Saya hanya Masuk Kejaksaan Pakai Kejaksaan SMP Bukan STM Gak bisa STM Tapi bukan berarti Gak punya SLA Punya Nah dari situ Perjalanan karir saya Masuk dari golongan 1B Meningkat penyusun SMA Besar jana Yang sama sekali Saya tidak Apa namanya Terlintas pikiran Menjadi aparat penegak hukum Jadi saya itu Cita-citanya Dari ahli bangunan dulu Arsitektur Sekarang anak yang melanjutkan Anak saya jadi arsitektur Ada yang meneruskan Ada Jadi memang Dari berbagai latar belakang Juga bisa Untuk berkarir Kejaksaan Jadi kadang-kadang Cita-cita kita tuh Melenceng Itu memang Sudah kendak Allah Kayak gitu Hanya yang tadinya Pengen cita-cita dari bangunan Kalau sekarang Jadi penegak hukum Jadi kajari Jadi kajari Jadi jaksa Jadi kasih Jadi kajari Tidak terlintas Tidak terlintas dalam pikiran saya Ini udah kendak Allah semuanya Betul sekali Sama-sama menegakkan Tapi Pak Sama-sama menegakkan bangunan Kan ini menegakkan hukum Baik luar biasa Nah mungkin kita akan Mulai masuk ke tema nih Pak Kita akan membahas Capaian kinerja dari Kejari Banyu Asin Dalam mewujudkan keadilan Udah pasti Bicara dengan kejaksaan Pasti tidak lepas Dari yang namanya keadilan Betul Nah yang pertama adalah Bagaimana nih Pak Kejaksaan negeri Banyu Asin Ini menilai Efektivitas Dari penanganan perkara Dalam mencapai keadilan Bagi masyarakat itu sendiri Jadi Saya selaku Kajari Banyu Asin Selalu berusaha Memastikan bahwa Penanganan perkara Oleh para jaksa saya Diselesaikan Dalam Tempu yang Singkat atau tepat waktu Sesuai dengan Cahat suhab Sedana Cepat Biar ringan Nah setiap jaksa itu Memiliki buku para jaksa Bisa dipantau Kalau ada Perkara pidin itu Ada Rp14 Diisi oleh masing-masing jaksa Nah dari situ Kepantau Buku perkara itu Digunakan untuk Memantau tertib Administrasi Terus tertib Jaksa dalam Menanggung perkara Selain itu Saya juga Menghambau para jaksa Untuk mengikuti Apa namanya In-house training Atau dikelat-diklat Supaya pengetahannya Bertambah Menituti pendidikan Di badan dikelat Kejaksaan Dan untuk Meningkatkan sumber daya Intinya untuk meningkatkan Sumber daya manusianya Baik Ini luar biasa sekali Nah kalau terkait Tentang evaluasi Pak Terhadap tingkat Kepuasa masyarakat Terus juga pelayanan Yang diberikan oleh Kejaksaan Nah kami juga Di Kejari Banyu Asin Selalu menerima tamu Dan memberikan pelayanan Kepada semua pihak Yang datang Di Kejari Banyu Asin Baik yang ada Kepentingan dengan Jaksa Maupun yang datang Untuk diminta keterangan Jadi Saya selalu mengadakan Rapat kepada para kasih Jadi kasih kami Jumlahnya mbak Ada 6 Kasih Bidum Kasih Intel Kasih Pisus Kasih BB Kasih Bambin Dan Kasih Datun Ada 6 itu Jadi Saya selalu mengadakan Rapat kepada mereka Dan mengingatkan mereka Agar memberikan pelayanan Yang terbaik Untuk kepada masyarakat Tanpa badang bulu Kami juga Menyediakan Kusinur Surupai Ada Surupai mbak Jadi kalau ada Tanya datang Dalam Masing-masing bidang Itu ada Surupainya mbak Ada barcode nya kami itu Nah kami juga Nah disitu kami melihat Kepuasa masyarakat Yang diberikan kepada masyarakat Yang hadir kejari Banyu Asin Dan sejauh ini bagus mbak Alhamdulillah mbak Jadi Ada yang mengisi Tingkat kepuasaan Dengan sangat memuaskan Ada yang mengisi Memuaskan gitu Yang pasti sudah ada itu Sarannya itu ada Pakai barcode mbak Dan cukup efisien itu pak ya Ya Baik Ini luar biasa sekali Nah bagaimana dengan program khusus pak Untuk melakukan pencegahan Atau mungkin memberikan literasi Kepada masyarakat Kembali disini mbak Kami Dalam memberikan literasi Atau penjegahan Kami Ini salah satu programnya mbak Ya Jasa menyapa ini Nah kami juga sudah masuk Ke masyarakat Dalam ini penyulang pilihan hukum Dan juga kalau di sekolah Jaksa masuk sekolah Nah kalau ini Jaksa Kalau ini kan Jaksa menyapa ya Nah Ada pun Seperti contoh ya Kalau Jaksa masuk sekolah Fokusnya itu kepada Anak-anak sekolah Kita memberikan edukasi Tentang Yang lagi ke trend itu kan Masalah ini mbak ya Masalah apa Narkoba ya Betul Itu kami Setelah kami berjasama dengan Intensi terkait Dalam ini BNN juga Dari Pemda juga Kami Sering mengadakan Turun ke lapangan Ke sekolah-sekolah Jaksa masuk sekolah Selain Ada yang Kami berikan edukasi Tentang Seperti Masalah korupsi juga Tapi juga kami untuk Anak-anak pelajar itu Kami ketekankan masalah Narkoba Jadi Itu ada program Jaksa masuk sekolah Nah ini kan Sekarang sekarang ini kan Program Jaksa menyapa Kalau ini Jaksa masuk TV Pak Kalau kemas ini Jaksa masuk Masjid Pak Ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Nah baik Luar biasa memang Banyak sekali sudah Upaya Langkah-langkah Yang dilakukan oleh Kejaksaan ini Untuk Mendekatkan diri Ke masyarakat Memberikan juga Edukasi hukum Karena memang Penting sekali ya Pak Untuk masyarakat itu Mengenal hukum Tapi menjauhi hukumannya Nah lalu bagaimana Kejaksaan negeri Banyu Asin Pak Agus Untuk mengukur Dan mengelola Waktu penyelesaian perkara ini Secara efisien Dan Gimana juga dampaknya Terhadap pencapaian keadilan itu Pak Seperti yang sudah Saya sampaikan Di awal tadi Mas Mas Ahai ya Dalam penyelesaian Hagai Pak Mohon izin Pak Oh Hagai ya Kalau Ahai spontan Pak Oh Oh Mohon maaf Jadi caleng Jadi Dalam Menyelesaikan perkara Tidak berdana umum Atau pidum Dan tidak berdana khusus Melalui kasih pisus Jadi Saya selalu berpesan Kepada Jaksa di Kejari Banyu Asin Untuk senantiasa Berpedoman Pada pedoman-pedoman Serta petunjuk teknis Yang telah dibentuk Dan tujuannya Agar Penyelesaian Suatu perkara Tidak memakan waktu yang lama Sehingga Baik terdakwa Maupun koban Tidak perlu menjalani Menjalani proses yang panjang Untuk mendapatkan Suatu putusan pengadilan Dalam hal ini Jaksa Saya minta juga Harus cermat Dalam alimitasi penahanan perkara Cermat dalam melihat Jangka waktu penahanan Dan cermat dalam Menjalani persidangan Agar Suatu perkara Dapat mencapai keadilan Jaksa harus cermat Dan teliti mbak Dan Saat melakukan Penelitian perkara-perkara Jaksa harus teliti Dan dilakukan Siapa pelakunya Siapa yang Yang digunakan Untuk melakukan Tidak pidana Dan bagian cara melakukan Tidak pidana Supaya Semuanya itu tidak Error in persona Betul sekali Nah Kalau untuk Sejauh ini pak Ini kan Kasatker Sumsel Khususnya Ini dalam hal ini Pak Kajati Ini kan Ingin memberikan Rasa adil Bukan memberikan keadilan Pagi masyarakat Di Sumatera Sata Memberikan rasa adil Nah Itu bagaimana pak Bapak memastikan Bahwa korps Adi Aksa Di Ruang lingkup Kejaksana Negeri Banyu Asin Itu melakukan tugasnya Secara telurus Yang pasti mbak Kami itu ada SOP mbak Yes Masing-masing bidang Seperti yang 6 bidang Yang saya sebutkan tadi itu Mempunyai SOP sendiri Betul Kami disini ada Tadi sudah sebutkan Ada Apa namanya Seksi barang bukti Kasih barang bukti Ini sebenarnya gak ikut Karena sering di club itu Contohnya kami Kami itu Kalau ada putusan pengadilan Yang kaitan dengan Dainkerah Berkaitan dengan barang bukti Itu kalau orangnya Dipanggil gak datang Kami antar ke rumah mbak Barang bukti itu Kami antar ke rumah Jadi bahkan kami Yang Yang pertama Kita surati ya Melalui kepada desa Atau yang bersangkutan Kalau orangnya gak datang Karena orangnya Ketar kendala Dengan masalah waktu Dan biaya Kami jemput bola Datang ke rumah mbak Untuk mengatakan barang bukti Anterin Jadi program itu udah ada Jadi untuk masyarakat Mungkin yang kurang mampu Atau terkendala dengan Karena kan Di Banyu Asya ini kan Banyak perairan Ya betul Agak susah Jadi itu bisa membantu Sekali Sangat Dan itu mendapat reaksi Yang positif dari masyarakat Terus Dalam tingkat kepuasan Surupaya itu Mereka akan mengisi Sangat memuaskan Karena diantar sampai rumah ya pak Iya Sampai rumah Luar biasa Banyak sekali inovasi-inovasi Yang dilakukan oleh Kejaksaan Yang mungkin Masyarakat Pemirsa Pall TV Juga baru tahu Ketika nonton Jaksa Penyapa ini sendiri Nah baik Kita lanjut lagi pak Jadi Kalau bapak sebagai Kajari Kita akan tanya Setelah yang Lewat satu ini Pasti ya Kita bakal ngobrol lagi Dengan Pak Kajari Banyu Asin Pak Agus Jangan kemana-mana Pemirsa Tentang di Jaksa Penyapa Terima kasih Masih menyaksikan Jaksa Penyapa Masih dari Studio Dopal TV Memang punya kita Dan masih dengan Kejari Banyu Asin Dan kali ini Kita sudah bersama dengan Bapak Kajari Pak Agus Widodo Di segmen satu tadi Kita sudah mengenal Beliau Profil Dan juga Perjalanan karir Sebagai Jaksa Tentunya Dan sampai dengan hari ini Masih berkarir Sebagai Kajari Banyu Asin Nah kita lanjut lagi Ngobrol-ngobrol dengan Pak Kajari Pak gimana Kejari Banyu Asin Merekspon terkait Perubahan-perubahan Hukum Kebijakan Ataupun mungkin Tren kriminalitas Yang mungkin ini Bisa mempengaruhi Juga cara Dari penanganan Kasus-kasus yang ada Ya Makasih Mas Jadi Memang Berkaitan dengan Tren Penanganan perkara Memang Itu anumas Kita harus mengikuti Perkembangan ya Perkembangan Jadi Saya menekankan Kepada Para Jaksa saya Untuk tidak Gaptek Selalu mengikuti Update terbaru Masalah hukum Masalah hukum Jadi Hukum itu Selalu berkembang Nah perubahan hukum Dan perubahan Kebijakan Ada hal yang Tidak bisa dihindari Pak ya Karena sering Berjalan Sering berjalan Waktu Kejahatan Menjadi sangat komplek Untuk itu Menghadapi tersebut Kami sering Merekan kepada Jaksa Supaya Banyak membaca Banyak membaca Karena untuk Ya untuk Apa Jaksa menghadapi Tren perkembangan Hukum itu Tentu juga Ada juga Masa Ikut dikelat-diklat Seperti sudah Saya jelaskan Tadi In head running Dan kami juga Sering mengikuti Apa Jaksa-jaksa Selanjurkan Untuk ikut Seminar-seminar Baitu seminar Yang diadakan Di kabupaten Provinsi Maupun tingkat nasional Atau yang sering Lewat Vicon Ini Hustrad Pak Vicon Jadi Jaksa-jaksa Sering mengikuti Bimbingan teknis Yang sifatnya Masalah Masalah Masih-masih Bidang Baitu Maupun Yang diadakan Di kampus-kampus Jadi Supaya Saya selalu Ikuti Perkembangan Masalah Hukum Baik Nah ini Luar biasa Sekali Pak Jadi kalau Ngomongin tentang Proses Atau mungkin Perubahan-perubahan Ini memang Digital ini Sangat-sangat Membantu ya Pak Apalagi tadi Ada Kita merespons Dan juga Melihat Kepuasan dari Masyarakat Itu bisa Digunakan Dengan barcode Ya Jadi Yang masalah Barcode tadi Mbak Itu Masalah Kayaknya Dengan Digital Berapa hari Yang lalu Itu Dari Kejaksanaan Agung Dari Jam Pidu Mengadakan In-host Traini Kayaknya Dengan Masalah Masalah Digital Masalah Alat Bukti Digital Jadi Kemarin Di Nob Hotel Kalau gak Salah Itu Hari Senin Sampai Hari Selasa Itu Diadakan Itu Kayaknya Dengan Masalah Digitalisati Kayaknya Dengan Alat Bukti Masalah Digital Baik Ini Luar Biasa Sekali Nah Kita Ngobrolin Tentang Salah Satu Concern Utama Dari Pak Kajati Semantara Selatan Bapak Program Khususnya Adalah Menerbitkan KIA Terus Juga Akte Untuk Anak-anak Terlantar Dan Juga Ini Pak Kajati Concern Tentang Target Beliau Dalam Satu Bulan 14 RJ Minimal Ya Itu Bagaimana Pak Kejari Banyu Asin Menanggapi Jadi Untuk Kejari Banyu Asin Kayaknya Dengan Program Tematik Pak Kajati Kayaknya Dengan Masalah Kartu Indu Anak KIA Untuk Kejari Banyu Asin Melalui Kasidatunya Sudah Menaporkan Kami Bahwa Kami Sudah Bisa Menghimpun Sekitar 4.000 4.000 KIA Nah Nanti Akan Kami Melakukan Pada Pak Kajati Dan Kami Sudah Menghimpun Untuk Anak Yang Kurang Mampu Itu Akte Tapi Jumlahnya Sedikit Mbak Ada 18 Dan Kami Tidak Kerja Sendiri Mbak Kami Berkondisi Dengan Pembelan Dalam Dina Sosial Duk Capil Maupun Dinas Beridikan Untuk Memastikan Kelangsungan Dari Kartu KIA Dan Terkait Untuk RG RG Memang Kami targetnya Tahun ini RG Ada Ada Dua Mbak Di 2024 Ini Nah Untuk Sampai Bulan Februari Ini Belum Ada Cuman Kami Selalu Berusaha Kami Kami Kan Gak Semua Perkara Untuk RG Mbak Gak Semua Perkara Bisa Di RG Berikan Itu Ada Pasal Pasalnya Dan Ada Sarat Sarat Jadi Kami Berusaha Yang Jadi Kendala Kami Sering Mengadakan RG Perkandalanya Korban Gak Mau Korban Gak Mau Atau Korban Mau Terus Dia Intinya Dia Meminta Kompensasi Yang Gak Bisa Disanggupi Oleh Tersangka Atau Terdakwa Jadi RG Gak Tercapai Disitu Dan Kami Juga Ada Batas Waktu Untuk Mengajukan RG 14 Hari Mbak Karena RG Itu Kami Harus Meminta Pertujuan Dari Pak Kajati Dan Pak Jasa Agung Muda Tindak Pidada Umum Tapi Yang Pasti Melalui Kasih Pidum Kami Berusaha Target Kami Untuk Tahun Ini Ada 2 RG Terpenuh Kalau Tahun Lalu Kami Target Nya Dua Baru Terpenuh Satu Nah Tahun Ini Mudah Mudahan Seperti Yang Tinggal Nanti Hasilnya Seperti Apa Dan Kita Terus Berharap Baik Ya Pak Terkait Tentang RG Ini Dan Kejari Banyosin Sangat Menyambut Baik Akan Program Khusus Dari Pak Kajati Nah Terkait Tentang Ini Pak Tadi Bapak Mention 60% Di Banyosin Itu Case Narkoba Boleh Pak Diceritain Apa Tantangannya Akar Permasalahannya Mungkin Dari Narkoba Atau Mungkin Kriminalitas Yang Lain Jadi Perkara Narkoba Mbak AC Untuk Dikejarai Banyosin Itu Mungkin Sama Ya Dengan Daerah Lanja Kita 60% Mbak 60% Kami Itu Penanganan Perkara Narkoba Jadi Di Rutan Atau Lapas Itu 60% Itu Tahanan Itu Narkoba Narkoba Jadi Apa Kalau Seperti Di Banyosin Kabupaten Banyosin Itu Kan Banyak Perairan Betul Nah Jadi Mereka Kadang Kadang Lewat Perairannya Itu Tapi Dalam Ini Dari Penyidik Baik Penyidik Res Narkoba Maupun BNN Telah Berusaha Dengan Ini Telah Maksimal Dan Menimakan Perkara Kepada Kami Dan Kami Dalam Hal ini Menangani Perkara Sesuai Prosedur Jadi Ada Bahkan Kami Perkara Narkoba Untuk Dikejari Banyosin Ada Lima Yang Dukum Mati Mbak Nanti Datanya Sama Kasebidu Tapi Mereka Masih Ngejarkan Upaya Hukum Penyidik Kembali Sehingga Belum Bisa Kami Eksklusi Ada Lima Tujuh Saya Lupa Itu Ada Hukum Mati Sangat Banyak Dan Juga Kalau Hukum Mati Berarti Besar Juga Ya Pak Ya Pengendal Apalagi Di Banyosin Ini Kemarin Kita Dikagetkan Dengan Fenomena Cinderella Di Hajatan Itu Ya Ya Pada dasarnya Itu Adalah Efek Dari Penyalahguna Narkoba Cuman Dalam hal Ini Info Yang saya Dengar Itu Karena Menimbulkan Korban Cuman Yang saya Dengar Itu Kalau Tidak Salah Dari Pihak Korban Ketika Dilakon Atopsi Tidak Memboleh Kalau Tidak Tidak Salah Dengar Itu Jadi Terbatu Sampai Disitu Tapi Yang Pasti Penanganan Perkara Narkoba Itu Di Kabupaten Banyak Asin Memang Menjadi Perhatian Pada Orkominda Telah Melakukan Perhatian Khusus Kaitan Dengan Narkoba Jangan Sampai Nanti Narkoba Merusak Generasi Muda Atau Setidaknya Jangan Sampai Kita Generasi Generasi Kita Pernah Terdampak Pernah Terpengaruh Dengan Masalah Narkoba Terkait Dengan Kriminalitas Yang lain Pak Mungkin Penganiyayaan Pembunuhan Pencurian Itu Pasti ada Dimanapun Saya Berdugas Saya Pasti Nangani Perkara Perkara Itu Dan Yang Buat Saya Ternyuh Saya Nangani Di Banyuasin Banyak Sekali Perkara Pelindungan Anak Jadi Korbannya Anak Pelakunya Dewasa Asusila Ada 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 Yang Cabul Ada Yang Perstubuan Itu Yang Buat Saya Miris Kenapa Saya Di Waktu Tugas Di Kejari Yang Lama Nangani Perkara Itu Disini Banyak Juga Memang Tidak Sebanyak Nangani Perkara Anak Itu Yang Saya Miris Sekali Hukumnya Rata Tinggi Apalagi Perkara Pelindungan Anak Menyangkut Keluarganya Keluarganya Atau Yang Ada Hubungan Dengan Dia Guru Hukumnya Lebih tinggi Dari Ancamannya Ditambah Lagi Sepertiga Terserah Ternyata Di Banyu Asin Ada Saya Miris Sekali Pelindungan Anak Pelunjuran Pastikan Banyak Pembunuhan Pembunuhan Yang terakhir Pembunuhan Di Pulau Rimau Diputus Sama Hakim Semur Hidup Biasanya Modus Motif Motif Awalnya Terampokan Terampokan Tapi Mereka Sudah Berencana Kalau Korban Yang Melawan Mereka Habisi Jadi Perencananya Disitu Baik Mungkin Kita Pertanyaan Berikutnya Gimana Bapak Sebagai Kajari Di Banyu Asin Ini Sendiri Memastikan Bahwa Proses Hukum Ini Dijalankan Atau Selalu Berjalan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Keterbukaan Dan Juga Akuntabilitas Jadi Saya Selaku Kajari Tidak Henti-hentinya Mengingatkan Kepada Para Kasih Dalam Ini Kasih Pidum Untuk Pekara Pidum Maupun Kasih Pisus Dan Juga Kasih Intelijen Jadi Untuk Selalu Mengawasi Dan Melakukan Evaluasi Kinerja Kepada Para Jaksa Jadi Jika Ada Jaksa Yang Lalai Dalam Pendangan Perkara Secara Amitrasi Maupun Dalam Prakteknya Saya Sebagai Kajari Menghimbau Kepada Kasih Untuk Langsung Memberikan Peringatan Tegoran Atau Peringatan Kepada Para Jaksa Tersebut Saya Juga Selalu Berpesan Kepada Para Jaksa Untuk Tidak Malu Bertanya Tidak Malu Bertanya Kepada Atasan Maupun Kepada Sama Rekan Apabila Menemukan Suatu Kesulitan Atau Pemasalahan Dalam Penanganan Suatu Perkara Sekali Nah Kalau Itu Tadi Kita Membahas Tentang Prinsip Prinsip Keadilan Keterbukaan Transparansi Itu memang Betul-betul Ditunggu Oleh Masyarakat Apalagi Untuk Masyarakat Kurang Mampu Saya Mau Bertanya Gimana Si Efisien Datun Ini Punya Program Program Atau Punya Tusi Yang Langsung In Touch Masyarakat Apakah Di Masyarakat Banyu Asil Sudah Melek Untuk Bahwa Ada Datun Yang Bisa Menjadi Tempat Bertanya Menjadi Tempat Berkonsultasi Bahwa Ada Datun Yang Bisa Mendampingi Yang Yang Bisa Memberikan Bantuan Hukum Dan Lain-lain Jadi Datun Itu kan Intinya Datun Itu Orang Kenal Sebagai Jaksa Pengacara Negara Jadi Kita Mendampingi Intansi Pemerintah BUMN Maupun BUMD Untuk Sebagai Untuk Mewakili Bek Di Dalam Maupun Di Luar Pengadilan Tapi Masyarakat Masyarakat Juga Kadang-kadang Ada juga Yang Sudah Tahu Bahwa Ada Fungsi Datun Lain-lainnya Jadi Pelayan Masyarakat Jadi Kalau Kepada Masyarakat Kami Memakai Instrumen Pelayan Masyarakat Jadi Masyarakat Bisa Bertanya Kepada JPN Kayaknya Dengan Permasalahan Permasalahan Bek Itu Perdata Mampu Bidana Kami Di Kejari Banyuasin Ada Ada Posko Pelayan Masyarakat Itu Khusus Banyuasin Kalau Di Intel Ada Sendiri Tapi Di Banyuasin Untuk Melayan Masyarakat Kami Siapkan Tempat Ada Tempat Khusus Bahkan Itu Bukan Hanya Secara Langsung Pak Telepon 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 Bisa Ada Web Ada Juga Itu Nanti Saya Tanya Makasih Datu Jadi Kalau Masyarakat Datang Kepada Kami Untuk Menanyakan Masalah Permasalahan Kami Lain Dan Kami Lain Gratis Gratis Karena Pelayan Pada Masyarakat Bahkan Ada Barcode Kalau Digital Digitalisasi Nampaknya Kalau Kejari Banyu Asen Ini Sangat Mumpuni Sekali Wah Luar Biasa Kita Ngobrol Lagi Bapak Tentunya Pemirsa Jangan Kemana Tetap Bersama Kami Di Jaksa Menyapa Bersama Kejari Banyu Masih Dari Studio Dopal TV Masih Dijaksam Menyapa Dengan Kejari Banyu Asen Betul Sekali Pemirsa Kita Masuk Di Segmen Ketiga Sampai Terakhir Masih Kita Ngobrol Ngobrol Tanya Tanya Dengan Pak Kajari Yaitu Berikutnya Pak Ada Strategi Khusus Yang Diterapkan Oleh Kejari Banyu Asen Untuk Mempercepat Penyelesaian Perkara Yang Ada Yang Melibatkan Korban Yang Rentan Atau Korban Yang Tanda Petik Terpinggirkan Strategi Khusus Tidak Ada Cuman Padasanya Kami Selalu Berpegang Pada SOP Jadi Dalam Menangan Suatu Dalam Hal Menghadapi Perkara Yang Kepada Korban Petan Kami Memiliki Jaksa Jaksa Yang Kementer Mas Dan Kami Juga Memiliki Jaksa Perempuan Dan Jaksa Anak Jadi Ada Sendiri Jaksa Khusus Perempuan Jaksa Anak Ada Sendiri Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dan Telah Memiliki Stratifikat Khususus Karena Mereka Harus Memiliki Stratifikat Khususus Sehingga Bisa Menjadi Pengayom Dan Pelindung Masyarakat Jadi Seperti Perkara Anak Kami Kalau Sidang Tidak Pak Toga Jadi Sidang Itu Jangan Sampai Membuat Anak Takut Takut Jadi Memang Menyesuaikan Dengan Kondisi Kalau Anak Dan Kondisi Korban Korban Ada Bantuan Bantuan Untuk Korban Bahkan Untuk Tersangka Yang Kurang Mampu Diberikan Mungkin Apakah Pengacara Atau Seperti Apa Jadi Kalau Dalam Hal Pendangan Perkara Tidak Bidana Umum Kalau Sudah Masuk Rana Persidangan Itu Biasanya Kami Tanyakan Kepada Mereka Apakah Saudara Dalam Menghadapi Perkara Ini Akan Didapkan Oleh Penisah Hukum Terus Mereka Ngatakan Tidak Apakah Mereka Bersihakah Ditawari Untuk Tidak Pendidikan Hukum Mereka Kadang Menjawab Menghadiri Sendiri Menghadapi Sendiri Kalau Dalam Perkara Tindak Khusus Dalam Hal Penyidikan Kami Sudah Menanyakan Mereka Apakah Didamping Oleh PH Kalau Mereka Didamping Ya Silahkan Tapi Kalau Mereka Tidak Mampu Kami Nyiapkan Kami Dalam Pendangan Korupsi Kami Nyiapkan Itu Mas Jadi Luar biasa Berarti Banyak Fasilitas Fasilitas Ya Pak Ya Khususnya Yang tadi Kita bicara Di segmen Kedua Datun Yang memberikan Pelayanan Masyarakat Ya Pak Ya Pelayanan Kepada Masyarakat Saya mau bertanya Pak Terkait Mungkin Di Korps Adiaksa Gimana Tindak Tegas Bapak Apabila Korps Adiaksa Di Kejaraan Banyuasin Ini Mendapatkan Tendensius Mendapatkan Intervensi Atau Mungkin Cawi-cawi Dari Ander Politik Who Knows Itu Bagaimana Pak Selama Saya Bertugas Di Kejari Banyuasin Seperti Yang Mbak Pertanyakan Tadi Misalnya Tidak Ada Tapi Kalau Ada Ya Kami Tetap Pada Relnya Pada Rel Yang Sudah Digariskan Pimpinan Atau SOP Kami Jadi Kami Tidak Terlepas Dari SUP Dan Juga Terlepas Dari Peraturan Peraturan Sudah Ada Di Apa Itu Di Undang Undang Maupun Peraturan Dalam Kami Sendiri Jadi Yang Seperti Intervensi Atau Cawi-cawi Alhamdulillah Selama Saya Berduga Tidak Ada Tidak 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 Pak Kajati Kita Ini Sosok Yang Berani Pak Akan Hal Itu Akan Intervensi Dan Lain-lain Ancaman Lain-lain Bagaimana Pak Bapak Menangkapinya Apakah Menjadi Motivasi Untuk Korps Adi Aksa Di Kejari Banyasin Atau Mungkin Menjadi Momok Tersendiri Tidak 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 Menjadi Momok Bahkan Itu Menginspirasi Kami Menginspirasi Kami Apa Yang Dilakukan Pak Kajati Kami Terapkan Ketika Di Daerah Di Kejari Kejari Jadi Kami Yang Pasti Kami Bangga Mempunyai Sosok Pemimpin Pak Kajati Pak Yulianta Ini Dan Masyarakat Juga Bisa Menerima Dampak Dari Pak Kajati Dalam hal Penerapan Satu aturan Jadi Yang saya Lihat Pak Pak Kajati Itu Konsen Sekali Dengan Masalah BPM Subsidia Dimana Kemarin Waktu Beliau Berkunjung Ke Sumatera Selatan Berkunjung Maupun Berkunjung Ke Wilayah Banyosin Kenapa Ini Kok Pomp Bensin Sampai Antri Dimana Mana Pak Kajati Sudah Warning Alhamdulillah Sekarang Mbak Bisa Lihat Sendiri Pomp Bensin Itu Sekarang Antrinya Sudah Mulai Berkurang Itu Karena Itu Dampaknya Adalah Keperekonomian Negara Jadi Pak Kajati Itu Benar-benar Menginspirasi Sejalan Berarti Pak Degang Pak Kajati Pak Agus Kita kan Beberapa Waktu lagi Akan Menghadapi Pilkada Dan Beberapa Waktu Lalu Sudah Melewati Pilek Dan Pilpres Apa Persiapan Persiapan Yang Dilakukan Dari Kejari Banyosin Jadi Untuk Masalah Pilkada Untuk Banyosin Yang Setelah Lebaran Nanti Jadi Persiapan Siapan Kami Kami Punya Pusko Pemilu Jadi Jadi Kejaksaan Negeri Banyosin Mempunyai Pusko Pemilu Pusko Pemilu Kayaknya Dengan Masalah Itu Di Intelijen Ya Kami Juga Mempunyai Jaksa Gak Gumdu Kami Berkoordinasi Dengan Bawaslu Dengan Penyidik Kayaknya Dengan Nanti Permasalahan Permasalahan Kayaknya Dengan Tidak Bidana Pemilu Jadi Dari awal Sudah Kami Persiapkan Itu Untuk Intelijen Maupun Tidak Bidana Umum Nah Kalau Bidang Datunya Kami Juga Bisa Mewakili Dalam Milik KPU Kalau Suatu saat Ada Gugatan 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 Atau Pertimbangan Hukum Kami Bisa Terlibat Disitu Jadi Fungsi Kami Kejasaan Dalam Hal Kayaknya Dengan Pemilu Atau Pilkada Ada Tiga Seksi Pidum Kayaknya Dengan Gak Gumbu Intelijen Kayaknya Dengan Pusku Pemilu Itu Nanti Kami Juga Berkondisi Dengan Pemda Juga Kayaknya Dengan Desk Pilkada Terus Kalau Datun Kami Juga Bisa Memakili KPU Kalau Nanti Ada Gugatan Gugatan Pertata Kayaknya Dengan Masalah Penghidungan Suara Baik Ini luar biasa Sekalian Pak Kalau Misalnya Kita Merefleksi Di Pilpres Dan Pilek Di Awal Tahun 2024 Bagaimana Kejari Banyu Hasil Menekan Indikasi Indikasi Mungkin Sengketa Politik Atau Mungkin Hoax Yang Bisa Menyeber Sang-sang Masif Yang Pasti Pilpres Yang Berapa Walau Sudah Sama-sama Kita Ikuti Untuk Kejari Banyu Hasil Kami Bangga Dengan Masyarakat Banyu Hasil Dan Hari ini Kami Bangga Dengan Forkomida Kami Kompak Jadi Untuk Banyu Hasil Pilpres Yang Berjalan Dengan Baik Aman Dan Terkendali Karena Kami Selalu Berkoordinasi Dengan KPU Dengan Bawaslu Unsur Gakumdu Juga Dengan Desk Pilkada Desk Pilkada Yang Dari Pemda Kami Sering Sering Bertemu Dengan Kayaknya Dengan Masalah Pembangku Pentingan Untuk Suksesnya Pilpres Kemarin Kami Sering Ada Coffee Morning Forkomida Forkomida Kami Kompak Kami Jalan Sering Jalan Bersama Untuk Memantau Sebelum Pelansan Pilpres Maupun Setelah Pilpres Terakhir Kami Waktu Kami Sidang Pleno Alhamdulillah Sidang Pleno Bers Betul Dan Juga Peran Serta Masyarakat Dalam Ini Masyarakat Juga Ikut Menjaga Suasana Kondupsi Di Banyuasin Bahkan Bisa Lihat Sendiri Pilpres Kemarin Alhamdulillah Di Banyuasin Aman-aman saja Tapi Yang Menarik Adalah Pilkada Ini Pastinya Jauh Lebih Panas Dibandingkan Dengan Pilpres Karena Kita Tahu Para Pemimpin Yang Dipilih Adalah Orang-orang Yang Kita Kenal Lebih Dekat Jadi Apa Modal Yang Bapak Bisa Ambil Atau Pelajaran Bisa Dipetik Ketika Menangani Pilpres Kemarin Menjadi Modal Pilkada Pada Dasarnya Sama Saja Sama Saja Karena Kami Dalami Tidak Ada Kementingan Apa Bahkan Dari Awal Itu Pak Jaksa Agung Sudah Menekan Kepada Kami Agar Netral Khusus Dikejari Banyasin Netral 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 Itu Kami Teratkan Juga Dikejari Banyasin Dan Kami Juga Sampaikan Kepada Masyarakat Luas Yang Kaitan Dengan ASN Dan Kami Juga Melalui Bidang Intelijen Melalui Bidang Datun Maupun Bidum Kami Sering Turun Kebawah Sebelum Perasaan Pilpres Kemarin Mengedukasi Pada Masyarakat Bahwa Anilu Begini Jangan Sampai Melakukan Pelanggaran Begini Kami Selalu Memangkan Sosialisasi Sosialisasi Berkira Sama Dengan Pemda Maupun KPU Memegak Kumdu Ke Masyarakat Untuk Dalam Hal ini Penyuduhan Penyuduhan Hukum Baik Ini Netral Netral Yang Terus Ditekankan Dan Himbawan Untuk Masyarakat Melaksanakan Pilkada Dengan Aman Kondusif Lancar Biar Netral Itu Tidak Jadi Bongkar Ini Luar biasa Sekali Saya Masuk Lagi Kepertanyaan Bagaimana Rencana Dan Prioritas Kejaksaan Negeri Banyu Asin Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Juga Pelayanan Kedepannya Demi Mencapai Keadilan Yang Lebih Baik Lagi Yang Memberikan Rasa Adil Bagi Masyarakat Khususnya Di Banyu Asin Jadi Sering Dalam Apel Atau Maupun Dalam Rapat-rapat Kami Kami Menekankan Kepada Masyarakat Eh Menekankan Kepada Anggota Kami Baik Jaksa Maupun Stata Usaha Supaya Kita Supaya Kita Dicintai Oleh Masyarakat Jadi Kami Meningkatkan Pelayanan Kepada Publik Yang Dapat Dimulai Dari Internal Kejari Banyu Asin Seperti Meningkatkan Tata Cara Pelayanan Kepada Tamu Yang Datang Langsung Kejari Banyu Asin Kami Juga Akan Meningkatkan Keterbukaan Informasi Pada Publik Dalam Hal Penang Perkara Maupun Laporan Pengaduan Dari Publik Dan Apabila Masyarakat Yang Tidak Sempat Datang Secara Langsung Kejari Banyu Asin Untuk Menyampaikan Laporan Pengaduan Atau Mendapat Informasi Kami Menyidakan Apa Namanya Mbak Pengaduan Secara Online Secara Online Di WhatsApp Maupun Di Kejari Banyu Asin Nanti Bisa Ditanyakan Sama Kasih Datun Itu Ada Nomor Jadi Tidak Harus Datang Bahkan Lewat HP Bisa Online Bisa Luar biasa Jadi Memang Bicara Masalah Digitalisasi Kejari Banyu Asin Ini Kayaknya Juaranya Semuanya Lengkap Setiap Sesi Udah Lengkap Dengan Inovasi Digital Baik 2024 Pilkada Salah Satu Yang Menarik Di Pilkada Pemilu Ini Kan Tidak Jauh Dari Manipolitik Yang Selalu Menjadi Isu Hangat Gimana Bapak Menanggapinya Dari Kejaksaan Adakah Berperan Juga Di Itu Untuk Mencegah Terjadinya Manipolitik Ada Seperti Yang Sudah Sampaikan Tadi Kami Tidak Antintinya Bahkan Sebelum Dimulai Contohnya Seperti PIPRES Kemarin Sebelum PIPRES Kami Di Forum Forum Forkominda Sering Mengadakan In Host Raining Atau Penyuduan Kepada Perangkat Perangkat Pemerintah Perangkat Perangkat Desa Maupun Pada Masyarakat Pada Partai Partai Politik Nah Kami Mengedukasi Pada Mereka Ini Ancaman-ancamanya Kalau Ada Mereka Politik Kemasyarakat 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 Kami Turun Melalui Penyuduan Hukum Oleh Intelijen Maupun Dari Datun Kami Tidak Henti-hentinya Itu Jadi Alhamdulillah Untuk Seperti PIPRES Kemarin Itu Kami Tidak Menemukan Itu Karena Pendanganan Perkara Untuk Pemilu Atau Pilkada Itu Itu Langsung Cepat Baik Ini Luar biasa Sekali Episode Bersama Dengan Kajari Banyu Asin Dan Tentunya Bapak Sebelum kita Menutup Acara kita hari ini Boleh Sedikit Closing statement Mungkin Himbauan Terkait Persiapan Pilkada Atau mungkin Secara Comprehensive Silahkan Jadi Selaku Mbak C Ya Kami Selaku disini Sebagai Kepala Kejaksana Banyu Asin Menghimbau Kepada Masyarakat Banyu Asin Kaitannya Dengan PIPES Kemarin Sudah Berlangsung Dengan Aman Kondusif Dan Tingkat Pemilih Juga Banyak Yang kami Harapkan Nanti Untuk Pilkada Untuk Pilkada November Nanti Yang kami Harapkan Sama Jadi Tingkat Apa namanya Tingkat Pemilih Kepemilihan Yang Ikut Dalam Pemilih Apa namanya Menyoblos Tinggi Anime Masyarakat Dan yang utama Masyarakat Tetap Menjaga Suasana Banyu Asin Supaya Tetap Kondusif Aman Dan Terkendali Jangan Sampai Terjadi Apa-apa Karena Nanti Dapatnya Ke Masyarakat Betul Sekali Terima kasih Bapak Terima kasih Sudah hadir Terima kasih Sudah Memberikan informasi Kepada kami Berbagi cerita Terima kasih Terus Sehat Bapak Dan Tentunya Pemirsa Terima kasih Sekali Sudah Menyaksikan Jaksa Menyapa Hari ini Terus Saksikan Jaksa Menyapa Tentunya Hanya Di Pal TV Memang Punya Kita Betul Sekali Dan Pastinya Ini Ada Banyak Sekali Edukasi Edukasi Hukum Dan Informasi Sangat Bermanfaat Untuk Pemirsa Pal TV Ini Program Jaksa Menyapa Terima kasih Untuk Yang sudah Nonton Saya Hage KND Saya Sefer Remanda Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai Jumpa Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax